Intro 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 Ini sudah ada, saya ingin membaca saya Saya ingin membaca saya Lalu ini pertanyaan saya Saya ingin ada Saya ingin ada, saya ingin banyak Saya ingin saya, saya ingin saya ingin mencari Saya ingin mencari kaji, terus tidak senang Saya ingin mencari kaji, berarti saya besar ibadah Jadi besar Bapak itu tidak duga dengan uang yang senang kaji Karena dia melarut, duga Saya ingin mencari, saya ingin mencari Saya ingin mencari ketularan Anakmu, anak kutumu, seorang yang kira Kelar kaji, terus tidak belajar apa Paling tidak, saya ingin mengerti Baru kaya kaji, saya tidak baik Saya ingin mencari Saya ingin mencari Islam, misalnya Agama tertentu di tempat Suci, ruwami dikunjungi, sementara Saya ingin mencari Apa yang ada Jadi yang pikir-pikir Saya ingin mencari Haji, pilih itu Ramek, kak Saya ingin mencari Saya ingin mencari Berita kaji, berita kaji Ramek, kak Saya ingin mencari Haji Indonesia Saya ingin mencari Ini 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 Yang Ini Sayang kudus bingung ya Alhamdulillah kok bingung berasaan saya tidak sholat itu masih mengalor kalau itu alhamdulillah bingung kecuali di kampung saya bingung sekali saya nyesal tiba-tiba bingung tidak apa-apa misalnya kak baik di tengah ini sama dengan logika mikot kak baik di tengah ini terus nabi seperti panduan seperti di Madinah setaram ke dalam kulaifah dan kota Rasulullah di ahli Madinah dalam kulaifah anak kue wang Yaman itu kaya lam-lam anak kue kodera itu kaya kakor nulman hasil mikot jadi dari empat penyuruh itu ada setar nah setar itu kira-kira seperti ini kira-kira seperti ini misalnya orang pesuan bahamun kan mesti orang itu bikin aturan jadi wajib ketunan itu minimal di area seputar dalam bahamun jadi pakaian ikhram atau mikot dibukin logika seorang kajik nabi, seorang pengeran, seorang kakba itu posisinya tidak pakaian ikhram jadi ada batas minimal itu mikot maka salinnya ngarep pengeran, ngarep kajik nabi, ngarep kakba nah logika ini berarti nak kulamah karena abadah karena asok khas sebab itu nak luwih ada ya luwih orang butuh itu yang batas itu wes wes siap ya wes batas itu paham ya? maka ini raksa debat itu paham kajik nabi Mekah kok salin mereka semua orang ada logika yang dibangun gak ada meskipun memang ada yang kandung niat itu dikonsekuensi berstatus ikhram aturannya banyak ya orang pula nak kepingin tengah-tengah ya sementing nganggup pakaian ikhram sin iya tersiksa kan? now kemul terus apa yang dipotongan? kaya 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 yang mencoba kita harus jagung dia istri terkira kemul terus orang Jawa itu ya kakak itu kan risih kan risih kan risih kan adus itu orang Jawa narasabunan itu kan ya orang adus orang Jawa itu orang perat orang keset saya repot saya akan mengerti logika yang dibangun oleh Islam itu mikot, itu mengenai logika baru seperti logika itu orang bisa mengenai logika yang ada orang setar jauh sebelum batas mikot karena yang masalah itu mikot saat saya masuk area itu masalah kan Westerlamp jadi agama itu tidak dipikirkan jadi orang yang mengajarannya nabi mikot itu dari khalifah, datu irtin, yalam-lam terus kornul manasih itu ini solo, orang-orang hadisi saya ngomong nabi bakat solo itu ya siapa bakat Surabaya ya saya tidak usah mengajikan damaran ada yang nabi ngajar mengajikan damaran ya repot repot ya sudah mengajikan alih, ada yang hadisnya ngajikan kembali ya repot alih imran maksudnya masih dinali ada yang hadisi karena ada alih imran alih imran surat ada alih mencoba ada jadi mikot itu kira-kira DKI batas akhir supaya kwe swan pengiran di posisi siap jadi mau misalnya orang ngapis swan bahamun diwarai cung sederungnya masuk area sarang terus kelambinan terus nganggup pakaian yang pantas paham ya? kalau mau salin iku koma malah lebih api tapi ada batas terakhir jadi ini harus kudu benar-benar salin karena ini kaya tamu misalnya Jakarta enggak ngucul anak jin enggak kau kaos kalau di area itu harus kudu salin ya kira-kira mikot itu ada logikanya itu kira-kira-kira mikot itu makanya yang masalah itu manjawa salmi kota apa manjawa salmi kota orang selangkai mikot dia belum berpakaian ikhram paham ya? itu harus kena dam karena melanggar tapi rana larangan orang pakaian ikhram jauh sebelum mikot dong ya? mau hangat temen rana paham? was semua orang yang dibantah yang ini zaman rian mereka rame-rame orang yang pakaian ikhram rian 10 tahun yang lalu zaman ya iya dipesanin orang yang tidak diang-tiang mereka yang itu dari itu apa? nggak pakaian itu aduh ya iya kan mensepungan buat yang suka debat kan mensepungan ngutuskulak yang ngutuskulak itu orang kronopo yang kita pantes paham jadi ya sebuahnya bisa diutus yang sejenis rosa sensitif itu biasa rosa sensitif ini biasa seneng aja dianggap ngalim guru ini seneng karena ini ada lagi imitasi supaya ilmu itu sudah subjektif kalau guru ini kan gampang sekarang ini ngalim sampai uang dua itu orang-orang apa-apa orang semua cokoran sudah kepoin tapi ya pintar ternak semua cokoran yang kira-kira mikot terus mikot itu ada mikot makani berdasar baris apa garis tempat ada mikot zamani zamani itu pantes ini itu yang mepet-mepet ini bab haji itu syawal kenapa? syawal kb ini loh kita apa dipek mantu rosa meh mantu ya saulan rawulan kita bisa bergaya mantu dibidian mertua kurang 2 tahun kita gaya mantu ya sudah mau ngake kb yang ada pantes paham misalnya kayaknya dijodoknya jelas untuk seri kurang 2 tahun bisa gaya mantu itu rosa ya kb yang ada mikot zamani leluh yang ada mikot pantes yang kurang ronggulan itu pantes kan bisa gaya mantu mulai ngapa lo calon pak pak di IP yang cocok kira-kira musuh mandi kan ini so karena ini urutan nasib biasanya anak santri kan IP itu lima yang tahu menduk lorong dan ini yang ngerti yang kero-kero cocok yang lorong itu ngitung kekuatan tapi pantes yang ngitung itu ya mepet-mepet kurang ronggulan maksud kurang ronggulan bisa di hitung itu jadi mikot zamani karena ini kaji ada mikot zamani ada mikot makani dong ya awas ya yang kira-kira kelar kaji runggannya coba pake kira-kira minimal gak bisa kira-kira insyaallah gak butuh kelar barokai di mahab barokai itu kayak orang-orang seorang orang ciai barokai seneng ciai itu anak selesai selesai disebabkan merah lagi kira-kira mereka kira-kira kira-kira rongga bawa keland kira-kira seperti ini orang-orang di daerah remeng, jenis kategori apa? orang jauh orang dan tidak yang lain-lain bisa dong ya logika nah terus ada kesantunan dimana-mana itu kerajaan ya ada atribut khas partai ada atribut khas urmas ada atribut khas artinya logika ini ibadah itu ya orang kudu ada atribut khas logika agama itu logika yang orang nalar itu mesti menganggap itu normal paham ya? itu juga fitratawah al-latih fathoran nasa saya ingin ini urmas tertentu dipakai khas gak? gak ada kan? partai juga gak ada kerajaan tertentu misalnya zaman Mataram ini, nak mojo pahit ini ini, nak singa sari ini nah saya ingin ini itu ada atribut khas jadi soal kenapa sih ikhram ada nganggup pakaian begini-gini itu anggap aja kaya mojo maksudnya anggap aja kaya mojo kan ya normal aturan KPU buton apa? khas nah terus lalu ada simbol-simbol khas itu simbol-simbol khas itu normaliswan pengirahan itu tamponok rosa varian rosa popo itu ada lugu namanya nanggup pakaian ikhram ya itu ada lugu lugu itu ya lugu lugu mpomo kok ditoleransi nganggup pakaian bebas yang kaya top nganggup BHS yang kaya melarat nganggup sarong lusuh jik merek ngeper lugu akhirnya malaikat kan terus kere, suge berdasar, sarong lugu tapi baru kaya nganggup pakaian yang sama kan gak jelas ini yang suge, ini yang sama jadi aku normal ya jadi yang lain-lain berarti ada mikot makani mikot zamani terus atribut apa? atribut khas nah kenapa kalau perempuan gak seperti itu dan itu ya kelakuan misalnya jadi namanya itu ada lugu pakaian lugu tekem masumai lugu celew tekem lugu seng takok ngonu teke wujuditoto lugu lugu sebuah bayang kan misalnya lugu 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 pertanyaan lugu 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 wajah sedang ya ya, saya tak wajah, nanti, 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 siasat Kitabul Haji ini riwayat Sokhai Muslim ini diurungkannya, paham-paham siddik kalau mau paham, malah nyanyi kia ini hadisannya Yahya bin Yahya, kalau itu Allah Malik kalau itu Allah Malik, itu ngaji Imam Malik, An-Nafek, An-Ibn Umar ini, ini kitab-kitab Haji sebut Musal Salbidhe karena Sumarowinya keren, Imam Malik itu keren Guru ini Imam Shafi'i, Imam Nafek termasuk A'lamut Tabi'in, namanya A'lamut termasuk, mas itu terus, Abdu'a bin Umar termasuk, sohabat sing Ahli Fakih maka ini disebut Musal Salbidhe namanya Musal Sal semua rawinya itu papan atas fil ilm, namanya An-Narajulan sa'ala Rasulullah ma'ayal basul muhrimu minasiyam jadi ketika mau ada haji itu pertanyaannya tiang, ya Rasulullah kalau saya haji, itu harus pakai-pakaian apa karena dimana-mana itu misalnya pakai negeri itu pakai khas, bahkan Senin sampai Jumat seragamnya juga berbeda berbeda, nah ini normal saja kalau orang takok, nah jenian ngutus kulau kaji lalu saya harus berpakaian apa An-Narajulan sa'ala Rasulullah ma'ayal basul muhrim binasiyam terus Nabi jawab kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam latal basul kumus walal ama'im walal sarawilat walal baronis walal khifaf kalau jauh ini kalau orang Jawa, aku juga pakai keseharian kayak sarong, celono, kalau baju-baju keseharian tanggalkan semua semuanya, semuanya makna bebas yang nah kita terang di detail, nggak salah asal faham ya, jadi cara yang sekarang dilakukan para hujat itu kabe panduan sangka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pohon saat ini masalah mikot dan sama kan ngerti dan ngerti anak kabe itu musal-sal ilah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam masalah mikot mikot itu batas ya batas, mau mikot makan ya batas, makanya tadi ada mikot zamani ada mikot makan bukan makan ya antawas dan ibni abbas terus kalau wakota Rasulullah wakota maringi mikot oh batas akhir tadi batas akhir, sangka orang boleh berpakaian bebas kalau sudah dibatas itu harus sudah pakaian ikhram wakota ngeki batas mikot semua Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam di ahlil Madinah, maring penduduk Madinah yaitu batasnya dimulai sungguh dal kulaifah nah terus sekarang disebut apa Berali ya Berali di kitab-kitab itu aslinya tulisannya Abar Ali tapi terkenali Berali dari terkenali di Sinti Nali nangkep jin itu wakota ewang-wangi soalnya ceritanya itu agar di pondok, hal-hal sakral itu di santri jin kalau nanti ketemu ke sepunya, tawak biru imaman lillahi ta'ala Mbah, orang-orang imamnya, orang-orang makmumnya kok imaman makmum itu jin haaa, seripet ya seperti itu saja yang tak kuat kalau kan kocok-kocok dari Bapak yang terus-kocok itu kan kuatah kan sering ngelotiliin kentong-kentong dewi, adhan-adhan dewi, komat-komat dewi tapi uniknya itu pas takbir itu unik imaman tak tahu kok imaman, orang-orang makmumnya jadi makmumnya apa? jin tak tahu kok, kok bisa jin? yang menurut soh dijak api rakan naik diorang gelap jalan jadi boleh ngomel loh cenggelam jin ya, jin ya, sepunya unik-unik membahas jadi orang kutu silaturahim sampai kancangnya Bapak kalau ini seruang-seruan kei Sakroni kei Sakroni zaman nyantriku kocok akrabi Bapak Bapak yang kajian, Mbak Sakroni itu dia kata lah teman-teman beliau dia kata kalau ibu dia kata keluarga lasem dia ibu kan memang ganteng dalam elek koyum jadi ibu elek koyum kan lebih misanan Mbah Kulohon ini sami turunan saking berikian Mbak Yune, Mbah Sahal Mbak Yune sih itu? Mbah Sahal terus misanan Mbah Kulohon dia seneng nilik Uwsepo-sepo ya ada sendiri dikandung ada sendiri dikandung ada sendiri dikandung semua yang nilik Mbak DWA oleh Muni Imaman Bantar ya nggak tapi kalau nanti disuani juga sepuh nangis tapi kalau nanti nangis nggak tahu aku berpikir saya dikandung kembung setiap musim kaji kalau kelepas orang kaji dia seyakin nggak kelar kaji ngomong-ngomong singkaji rasang udang kiasi rakelar kaji jangan stok bisa akhir kan ke iso terus menyenangkan ini dapur kelam dan efek umumnya uang kan harukan melalui kulaknya objek nakok siri nih wakam dan udah bergabung buat di Barok enggak aku ngerti ngak kiai kuat ini halus mana tersiksa kadang-kadang waduk double lundi kan wong deso kiai berpuluh-puluh tahun setiap orang kaji ngelepas kulo-kulo gak ngarah kelar kaji misalnya umurnya 65 malar daftar edurung ya cara lahir setaku bala waminamikum nangis menyes kan kena? menyes kan? api ngerang ngeviaya orang kera percaya bisa ngerti tahu ya sebenarnya bingung sini ya adat kampung kan enggak ngelangkai seperti sepuh yang menyatakan riyo ini asli seorang ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wakota Rasulullah di ahli Madinah dan khulefah saat ini disebut namanya bir wali ahli Syam al-Juhfah jadi kalau orang dari area Syam Syam itu Syriah, Libanon, Palestina itu dari apa? Juhfah wali ahli Najdin, Kornal Manazil kalau kita bisa mengikuti Kornal Manazil kebetulan pas melaku-melaku lewatkan wali ahli Yaman ya lam lam orang yang mau itu lam lam tapi biasanya ini diumum kalau di ikhram umrah biasanya di atas pesawat diumumum lagi-lagi pesawat-pesawat itu komplain di musim haji gara-gara Jawa Timur bareng AP diumumnya kurang seberapa jam kan biasanya 30 menit nanti mau melewati alam lam terus salin ini pesawat oh, kalau tidak pesawat itu pesawat rongatus budi itu salin nah gara-gara komplain saran lah, saran lah permintaan dari pihak Mas KB kalau nggak ngapain ikhram di bawah mereka tahu kejadian diumumnya kurang-kurang menit selain rame kan bisa merucut kan bahaya kan nah gara-gara itu jadi itu memang permintaan pihak pesawat supaya apa, kalau nanti yang kajini mepet langsung apa umrah atau langsung apa berpakaian itu yang benda caranya benda rapati selesai suwi-suwi kok niatnya yang ngundur kalau nggak niatnya ke Surabaya kan selesai kan kesuai selesai selesai kesuai kan terus ngeremengnya suwi kan lu coba kalau nanti nganggung niat ikhram terus niat ikhram kena aturan nggak boleh tahu tisu yang ini kata yang wangi padahal orang Jawa itu melaratelah bermangat dari tisu itu kayak gaya ini gaya orang mapan tapi masalahnya tisu yang larang-larang umumnya tisu pesawat Garuda itu kan berwangi itu juga seorang penggawaian kenapa? orang-orang jelalatan wih itu masalah besar masalah besar kan nah terus kau lah Dawa Sopo Nabi fahunna lahunna waliman atta aleyhinna min u'iri ahlihinna terus ini kalau mau ganti halaman ini kalian Mbah Fauzan di mana tentu serinya ngajinya ya tenangan ya maksudnya beri disik buyut-buyut lu ngaji ya tenangan ini nonton putuh lu tenangan ya udah bener orang-orang bitah ini cara Mbah kula Mbah kula dan Mbah Fatima Mbah kandungku namanya Mbah Fatima abe ini itu yang lasem sang ibu itu yang merigi Mbah Sofiyah ini Mbah Sofiyah ini di ibu Mbah Hafsah Mbah Hafsah itu yang merigi Hafsah binti maksum binti sholah binti asnabi sepul di ibu Mbah Fatima itu halim Mbah-bah kuih itu halim Bapak kuih keluarga di wang alim jadi maksudnya tidak neror sepul repot tapi keluarga halim ya tapi ya waw baru kayak yang sepul-sepul ini buatan Tafakur bin Nasab buatan yang ngurah sombong gue nganti halim ya baru kayak itu nganti yang sepul-sepul sepul yang ngeran di nasab nganti ngaji ya baru kayak yang alim-alim disedihan di pondok pelajaran kalau di fasilitasi pikiran waduh sampai sapi lagi andaikan orang awam itu enggak ada kiai yang ngalai ngurih-ngurih ilmu pikirannya sudah suka sapi ini wakil itu wakil kita coba selingkuh terus maksudnya kabel itu baru kayak orang alim baru kayak orang soleh sampai kampung itu ada ada orang awam kepikiran ke madrasah ya ada yang ada yang bisa ngelakuin terus komplain saja paham ya itu yang tidak itu yang tidak yang soleh pertama yang menaruhi itu wakil namun ibadur Rahman orang awam kepikiran tanah di wakil itu maksudnya orang itu yang tersiasat sampai soleh itu yang tidak bisa melakukan yang awam itu melok kadang ada komplain sisi tersiasat komen ya yang ngesek seolahnya rasa gelo bende pekerjaan biasa wakil itu yang nanti di paraniti yang cerita terus kenapa di indonesia kalau di indonesia di indonesia itu kiai harus bernasap itu kenapa jadi kiai harus bernasap itu kenapa jadi kiai harus bernasap cuma di uji pasar di uji pasar di uji publik jahatnya untuk mengalami tas saya kiai dari tidak nasab mau buka tafsir jalan lain buka ngaji mazmuk saya ngelarang itu apa itu 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 jadi keliru teori itu keliru pengiraan itu juga keluarga itu keluarga itu itu biasa wakil ini kabel itu ikro yang kabel itu saling membantu jadi kabel itu seolah-olah ini pengiraan ngergani mbah mbah wong soleh itu 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 tapi itu 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 aku ketemu nabi adam rosa susah jadi itu ngomong nabi adam itu itu rosa susah tetap nabi adam alihissalah raro lewat kobil wabil rosa takokno rosa takokno rosa takokno mari miris wah adame wah rosa takokno rosa takokno rosa takokno rosa ya jadi hunna lah hunna wa liman atta alihina min huiri ahlihina jadi dari awal nabi na'udakwah wa liman atta mil huiri ahlihina terus mikot itu dulu zaman nabi zaman nabi kan ditentukan orang medinah dari dal kulefah orang syam dari juhwa orang najat dari kornal ternyata nabi menyebut asal usul itu hanya nyebut di saat itu tapi setelah itu umum siapapun yang dari arah manapun asal ngeliwati batas itu ya mikotnya di batas itu jadi misalnya orang yang ngeliwat ngeliwati dul kulefah karena contohnya orang orang medinah tapi ngeliwati dul kulefah ya berarti mikotnya nah dia enggak orang sam tapi jalurnya ngeliwati juhfah ya berarti juhfah kayak kita orang indonesia tidak orang yaman tapi yang kok melok yalam karena ngeliwati yalam ini hunna lah hunna waliman atta alihina sing min huiri ahlihina dong ya jadi sementing batasnya seperti itu soal gue asal usulnya orang itu juga penting tapi nabi kok nyebut medinah lah ya kota yang populer zaman itu medinah zaman itu yang populer syam yang populer najat tapi nabi akhirnya ngentikan ini ketok pintarnya kanji nabi muhammad selamat selamat tapi orang itu kan tidak hanya orang medinah orang syam orang najat melalui nabi ngintikan hunna lah hunna waliman atta alihina min huiri ahlihina jadi pakai ukuran mikot tadi jadi gak makannya kubahnya yang ke arah lor yang gini paham ya yang ke arah kidul yang gini apa hunna lah hunna waliman atta alihina min huiri ahlihina miman aroh dalhajol umroh nah famangkana dunah hunna famin ahlihi ya kalau orang di dalam mikot apa kalau orang kok di dalam mikot ya sudah dia setarnya dari Mekau dia sudah di dalam mikot jadi misalnya tadi ini lul kulefah ini misalnya jufah ini alam omamu ini ini jeruhiki mikotnya susu pintar itu ini itu segera raih kelar kaji kudu terlalu awas kalau orang kelakuan yang jawa itu potongan yang kelar terus gak wah amit apa di pasutnya di pasutnya di pasutnya di pasutnya di pasutnya kemudian ini maksudnya ya jadi kan jelas tadi mikot yang dibikin nabi untuk orang yang lewat situ siapapun dia lah yang kadung di dalam situ atau rumahnya di dalam mikot tadi wamangka naduna dhalika fa min haithu ansha'ah hatta ahlu mekkah min makkah ya termasuk orang-orang Indonesia yang mulut bunyi mekkah di posisi mukim akhirnya kan berstatus kalau penduduk apa? mekkah misalnya jadi jelas ya status ono man faukal mikot ono man dunal mikot orang yang rumahnya atau areanya di luar mikot ada yang rumahnya di dalam mikot yang di dalam mikot itu ada yang hadis hunna la hunna terus wamangka naduna dhalika fa min haithu ansha'ah hatta ahlu mekkah min makkah ya hatta ahlu mekkah min makkah berarti nah ini yang Indonesia misalnya takbirin wa'ajma al-ulama ala hadha kulli fa mangkana fi makkah min ahliya awari dan ilaihal yang disini kan nama waridan ilaiha atau dia sudah mukim hatta ahlu mekkah yuhiluna min ha wa'arodal ikhra mil khaci fa mikotu nafsu mekkah ya nafsu mekkah mau di api golek mikot ya malah golek mikot malah adeknya metusik mau seneng kono apa apa seneng kono ya 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 kelar kaji terus gak seneng ilmu kaji peperang arah kelar zakat posisinya mustakik terus gak tahu belajar babi misalnya orang ngarah jadi imam mencet orang belajar jadi imam yolah teh perat teh perat nunggu ini kamar senajan tuh orang ngarah diangkat dari sini apa imam imam 6 4 5 5 6 10